Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat sekalian, seminar pada kali ini diselenggarakan oleh tim CMA Continuing Medical Education Penyakit Dalam FKUI RSCM. Ada pun tema pada siang ini adalah Improving Renal Outcome in Diabetic Kidney Disease. Sebagai mana kita ketahui, penyakit ginjal diabetik atau dulu kita sebut nevropati diabetik merupakan salah satu komplikasi yang amat penting pada pasien-pasien diabetes mellitus. Dimana bila tidak diatasi dengan baik, dapat berakhir dengan gagal ginjal. Data dari Perhimpunan Nefrologi Indonesia menunjukkan bahwa penyebab terbanyak dari gagal ginjal di Indonesia adalah penyakit ginjal diabetik dan hipertensi yang tidak diatasi. Oleh karena itu, pada siang hari ini kita ingin berdiskusi bersama. Sudah hadir bersama kami dua pakar yang ahli pada bidangnya masing-masing. Yang pertama adalah Dr. Dr. Trijuli Edy Tarigan, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes, yang akan berbicara mengenai aspek metabolik dan strategi untuk mengontrol gula darah. Yang kedua, Dr. Tringgodik Donugroho, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, yang nanti akan berbicara mengenai aspek ginjal dari penyakit ginjal diabetik. Sejauh sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan pembicara pertama. Saya persilakan kepada Dr. Dr. Trijuli Edy Tarigan, SPPD KEMD, kita mengetahui beliau adalah staff senior dari Divisi Endokrin Metabolik FKUI RSCM. Dr. Edy akan menyampaikan mengenai Glysemic Control Strategy for Better Rinal Outcome. Dr. Edy, saya persilakan. Baik, terima kasih Dr. Aida, PISD, guru saya, dan juga Dr. Pringo. Teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman sekalian, dari Sabang sampai Marauke, para guru besar, senior, dan sejawat, Tentu yang pertama adalah doa saya kepada teman-teman semuanya agar selalu sehat dalam era pandemi ini, kita terus bisa melayani, berpakti, dan berbuat yang terbaik sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Teman-teman sekalian, saya dapat tugas dari CME, Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM, untuk sedikit sharing tentang bagaimana kita melakukan kontrol gula darah atau beragam strategi yang terkait dengan pengontoran gula darah agar mudah-mudahan nanti bisa mencegah komplikasi, baik komplikasi mikrofaskular tentu, dan komplikasi makrofaskular. Bisa di-share slide-nya? Teman-teman sekalian, jadi ini adalah disclosure saya, dan pada kali ini saya akan coba sharing dengan teman-teman tentang diabetes dan DQD, kita lihat nanti data-datanya, kemudian mungkin review atau refreshing sedikit di tengah-tengah istirahat waktu isoma teman-teman tentang basic management DQD, kemudian nanti juga ada data-data, terutama trial-trial diabetes besar, bagaimana outcome dari mikrofaskularnya, yang berikutnya tentang bagaimana kita memilih obat diabetes pada kondisi yang sudah ada gagal ginjal, dan tentu isu tentang renal proteksi, bagaimana kita memilih obat-obatan yang mungkin lebih tersedia atau data renalnya lebih baik, dan seterusnya. Baik, ini data risk as dust dari waktu ke waktu, datanya kita terus naik, dan biasanya penyandang diabetes itu paling takut kalau dibilang akan cuci darah. Jadi, biasanya mereka kalau sudah terjadi komplikasi, baru mau kontrol dengan baik, mau makan obat teratur, mungkin awal-awal takut makan obat, karena dia pikir dengan makan obat rutin itu merusak ginjalnya. Ini masih banyak mitos, dan tentu kita harus kerja keras untuk meyakinkan. Ini data terakhir 2018, ini 10,9 persen, jadi kalau kita kumpulkan 100 orang, maka bisa 10, 11 itu ada diabetes. Ini data SIKIDI, saya kira nanti Dr. Beringo akan mendetailkan terkait dengan data SIKIDI tahun 2000, risk as dust tahun 2018, ini katanya sekitar 3,8, yang usianya di atas 15 tahun, berdasarkan provinsi. Dan teman-teman sekalian, kalau kita lihat data di Asia terkait dengan diabetic nevropati, ini istilah yang lama, kalau kita lihat di sini ada mikro albuminuri yang paling bawah, kemudian makro yang lebih abu-abu, dan yang terakhir, yang di atas adalah normal. Kalau kita lihat, pada penyandang diabetes ini rata-rata sekitar 40-60 persen itu memiliki gangguan ginjal, entah itu gerajat yang ringan, moderit, atau sampai yang berat. Dan kalau kita lihat, teman-teman sekalian, memang di beragam negara ini angkanya bermacam-macam. Dan tentu ini harus kita adres dari awal-awal, agar tidak memberat, dan seterusnya sampai ke gagal ginjal kronik. Ini kalau kita lihat datanya, yang mikro albumin, itu rata-rata sekitar 40-an, mungkin kemudian yang makro lebih sedikit, dan totalnya kalau kita ambil rata-rata sekitar 40 persen, itu memiliki gangguan ginjal, diabetik, nevropati, dengan beragam spektrum severity-nya. Nah, kalau kita lihat data penyebab, nah ini kita nanti setangga dulu, ini Malaysia, data Malaysia. Ini juga sudah konsisten datanya, Malaysia kelihatannya diabetes yang penyebab terbanyak. Kemudian ini Malaysia mungkin mirip dengan kondisi kita. Kita lihat sekarang Eropa, ini adalah data Kanada. Dari tahun 2000 sampai 2009, juga domplang sekali ya diabetes yang di atas, teman-teman bisa lihat itu diabetes yang biru di atas, itu jadi penyebab yang konsisten. Nah, sekarang kita lihat data di Indonesia. Ini adalah data BPJS, data yang kita ambil dari BPJS. Jadi memang kalau kita lihat, teman-teman sekalian, ini dialisis ini, belanja BPJS terbanyak nomor dua. Belanja diabetes terbanyak nomor dua. Jadi sampai 140 juta USD per tahun. jadi pemakan 12 persen dari total budget BPJS. Jadi memang kita sekarang masih sibuk dikuratif, di ujung, di hulu. Harusnya kan, sorry, kita sibuk di hilir. Padahal sebenarnya harusnya pengelolaan diabetes, atau budget, atau belanja pengelolaan diabetes itu harusnya lebih banyak dikeluarkan untuk di hulu, agar pasiennya jangan jatuh ke komplikasi. Karena kalau sudah belanja komplikasi, ngelola komplikasi, nilainya belanjanya jauh lebih besar. Ini data di kita, teman-teman sekalian, diabetes nevropati dan hipertensi ini penyebab terbanyak gagal ginjal kronik. Ini mungkin datanya juga tahun 2011. Mungkin ada data baru dari teman-teman pernevri. Nah, repotnya lagi, kalau kita lihat ini ya, data di Amerika, itu kalau makrofaskular itu ada perbaikan dari waktu ke waktu. Tetapi kalau kita lihat ini, gagal ginjal kronik and state renal disease ini, itu seolah-olah kerja-kerja kita selama ini tidak banyak merubah keadaan. Angkanya itu konstan, yang diabetes yang paling atas ini ya, itu angkanya dari tahun kartun itu sebegitu-sebegitu saja. Nah, tentu ini kita harus melakukan refleksi, apakah usaha-usaha kita selama ini itu sudah cukup mengurangi enggak, bermanfaat enggak untuk menekan angka and state renal disease itu. Kalau kita lihat guideline-guideline diabetes, melihat atau terinspirasi dari data ini, maka sekarang makin pangkal memulai pengobatan diabetes itu. Kalau dulu orang setelah terdiagnosis, mungkin dimulai dengan lifestyle dulu, tunggu tiga bulan dulu. Nah, akangan sudah sebegitu diagnosis, langsung mulai terapi. Nah, nampaknya kita harus mulai ke pangkal lagi ya. Mulai ke hulu lagi untuk memulai pengobatan diabetes. Mungkin mulai dari prediabetes. Karena kalau kita mulainya pada saat terdiagnosis, nampaknya kita harus kurang kuat. Nah, teman-teman kalian, ini adalah epologi perjalanan suara pengobatan diabetes dari waktu-waktu. Nah, kalau kita lihat data ini, maka setelah dari awal terdiagnosis, itu rata-rata setelah 5 tahun, maka itu sudah selain ada 2 tahun. 10 tahun makin naik. Tapi kalau kita lihat, apa, PKD-nya mulai ada penurunan kecepatannya. Dari awal-awal, 1 tahun setelah terjadi protein dia, itu makin cepat sekali. Jadi, sebetulnya terdiagnosis protein dia, setelah lama kemudian, BDSR-nya akan menaik. Ini adalah proteinnya. Kalau kita lihat, dari saat terdiagnosis, sampai dia gagal kejadian, ini beradab emang ya. Tapi, tampaknya, kalau kita lihat ini, proteinnya itu sudah mulai, setelah 5 tahun, curangi dari diabetes. Teman-teman kalian, satu lagi yang ingin saya tekankan lagi, ini adalah yang akan menarik dari Korea. Ini, pohon prospektif, kira-kira 9 tahun, diisi-isi. Ternyata, angka CKD itu lebih tinggi pada penyandang diabetes, pre-diabetes. nanti mungkin kita mulai berpikir, ini disifascar, lalu CKD pada ASI, yang positif dengan tidak penyandang diabetes, tidak penyandang diabetes. Dan yang lain adalah, tes, ya jelas. Yang lain, coba kita lihat, juga angka Hb-A1c-nya. Nah, ABA1C yang tinggi, ini kan biasanya kita pakai kriteria diabetes 5,7 sampai 6,4. Kalau menggunakan prediabetes yang menggunakan kriteria hewansi juga demikian, konsisten. Jadi nampaknya kita harus mulai ke pangkal lagi mengelola kontrol glesemik agar komplikasi mikro maupun makro itu bisa lebih sedikit lagi ke depan sehingga kos yang tadi besar itu bisa dikurangin. Teman-teman, kita belajar dari dulu bahwa memang hiperplikimia dan obesitas, obesitas ini itu berperan dari awal. Susceptibility, kemudian menginisiasi gangguan kitalnya dan progresi. Jadi kedua keadaan ini saya pikir kalau kita bandingkan dengan risk factor yang lain, dia berperan pada seluruh kontinium dari DGD. Jadi teman-teman, dua ini sebaiknya diadres betul-betul, yaitu obesitas dan diabetes dari jauh-jauh hari sebelum timbulnya DGD. Ini rekomendasi dari EDA, Kadoki, dan Kanedian bagaimana kita melakukan screening. Jadi kalau penyandang type 2 sebaiknya setelah terdiagnosis itu dilakukan screening. Kalau normal ya minimal satu tahun sekalilah diperiksa albumin urinnya. Kemudian kreatinin juga begitu. Teman-teman harus paham bahwa fungsi atau pemeriksaan albumin urin dengan EGFR itu complementary. Nanti mungkin Dr. Pringo bisa lebih menjelaskan. Dan ada beberapa varian DGD itu yang tanpa protein uri. Tapi ada penurunan fungsi gintal. Nah itu kita harus hati-hati. Ini manajemennya, ini saya kira juga pemulangan saja by stage-nya. Dan kalau kita lihat dari stage yang awal-awal sampai yang berat, kontrol gula darah, kontrol tekanan darah, kontrol lipid, itu semuanya harus dilakukan serentak bersama-sama on the top of lifestyle-nya. Jangan lupa, lifestyle-nya selalu bersama-sama. Dan ini adalah instrumen dari pengobatan-pengobatannya. Dan kalau yang sudah berat, EGFR-nya di bawah 30, tentu kita sudah harus konsul dengan teman sejawat kita, nefrologi. Apalagi sudah mulai ada komplikasi dari CKD-nya anemia atau secondary hyperparatidisme. Kemudian sudah ada mulai gangguan elektrolit, hiperpospatemi, dan sebagainya. Nah ini treatment algoritmennya juga lebih kurang sama. Jadi yang di bawah 30, 30-300, lebih dari 300. Tentu setelah pengaturan lifestyle changes, Teman-teman, kita kalau ada proteinuri, jangan lupa untuk meresepkan ARB atau S-inhibitor tentunya. Walaupun tekanan darahnya mungkin pada saat itu belum naik. Dan kalaupun dia masih dalam normal albuminuri, tetapi sudah ada hipertensi, dan tentu pilihan-pilihan obat anti-pertensinya harus disesuaikan bersama dengan mengontrol faktor risiko yang lain. Ini rekomendasi dari IDE, ini sebenarnya juga pengulangan, jadi pengoptilan gula darah, tensi, kemudian monitoring albumin excretion-nya, keretriksi protein, ARB atau S-inhibitors, dan kemudian komplikasi-komplikasi yang lain. Nah sekarang kita bergerak ke data-data diabetes, penelitian-penelitian diabetes yang besar-besar terkait dengan asosiasi kontrol gula darah dengan risiko mikrovaskular. Nah teman-teman, kalau kita lihat ini data UKPDS, UKPDS itu lama sekali ya, UKPDS ini publikasi yang tahun yang awal, ini jelas nampak bahwa mikrovaskular, dengan kita melakukan kontrol gula darah yang bagus, itu jelas sangat-sangat bermanfaat untuk proteksi renalnya. Yang berikutnya adalah VADT, ini jelas membandingkan antara strategi pengontrolan gula darah yang intensif dengan yang standar. Jelas yang intensif ini lebih baik survival-nya, berbeda secara statistik. Yang tadi yang UKPDS, baik itu yang awal, dan post-trial marketing-nya juga jelas nampak bahwa ada asosiasi yang kuat antara kontrol gula darah dengan risiko atau proteksi ginjal. Ini data di CCT. Data CCT juga konsisten dan bermakna secara statistik. Bahwa pada primary prevention dan secondary intervention, kontrol gula darah yang intensif, itu jelas-jelas bermakna, bermanfaat untuk menekan mikroalbumin maupun makroalbuminuria pada diabetes. Ini trial-trial lama, yang kita khusus, kita ekstrak datanya, kaitannya dengan data renal. Edik juga demikian. Jadi yang indikator return to normal albuminuri, yang makroalbuminuri, yang intensif, kontrol intensif gula darahnya, itu jelas-jelas bermanfaat pada persisten mikro maupun makroalbuminuria. Ini edik juga pakai indikator IGFR-nya juga demikian. Intensif itu lebih baik dibandingkan dengan yang konvensional terkait dengan risiko perburukannya IGFR. Data advance. Data advance juga demikian. Ini secara statistik signifikan, ya P-nya kurang dari 0,5, bahwa intensif diabetes control itu memperbaiki indikator-indikator renalnya. Jadi mikrofaskular. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat data-datanya itu konsisten. Di trial-trial diabetes besar itu ada asosiasi yang kuat antara kontrol gula darah yang baik dengan proteksi renal. Nah sekarang kita lihat ke lebih detail, lebih mendalam lagi terkait dengan spesifik yaitu obat-obat diabetes. Tentu kalau kita bicara obat-obat diabetes yang kaitannya dengan ginjal, yang pertama isunya atau poinnya tentu adalah safety dan side effect. Jadi bagaimana kita memilih obat agar obat itu minimal, side effect-nya, dan juga tidak memperburuk fungsi ginjal. Yang kedua tentu adalah kidney protection. Nah tentu teman-teman sekalian selain obat yang kita pilih itu dia memperbaiki gula darah, tidak ada side effect, aman, dan sebagainya. Tentu kita berharap juga ada data renalnya, ada perbaikan, ada proteksi ginjalnya. Nah itu yang kita harapkan ada added value, ada plus-plus-plusnya, tidak hanya untuk mengontrol gula darah. Nah sekarang teman-teman sekalian kita lihat bagaimana kita memilih atau meletakkan obat-obat diabetes ini. Semua obat diabetes ada dari sini dan saya kira ini bagus sekali data guideline Kanada ini. Kalau kita lihat EGFR-nya pakai simpul-simpul 15, 30, ada yang kemudian 60 di sini. Teman-teman bisa lihat bahwa memang ada obat-obatan yang sebaiknya dihindari kalau sudah EGFR-nya 30, misalkan metformin, umumnya juga SU, hati-hati kalau sudah 30. Tetapi kalau masih di atas 60, kelihatannya umumnya tidak perlu adjusting dose. Kalau di bawah 60, sudah sebagian besar, sudah harus diadjust dosis-dosisnya dan sebagainya. Walaupun ada juga obat-obatan, misalkan golongan DPP-4 inhibitors yang tertentu ada pada spektrum EGFR yang berapapun dia boleh diberikan dan sebagainya. Jadi teman-teman harus lihat selalu obat tersebut ekskresi utamanya di mana. Ekskresi utamanya di mana. Kalau sudah ada gangguan ginjal, obat-obat yang utamanya diekskresikan di ginjal, tentu kita harus hati-hati dan kalau berat tentu harus dihindarkan. Ini data yang lain juga demikian kalau kita lihat dari beragam kelas ini kalau gangguan ginjal yang ringan, sedang, dan berat ini teman-teman bisa lihat di sini umumnya kalau malat masih bisa diberikan kalau disulitin tentu pada semua kondisi pada kondisi yang berat saja kita harus hati-hati adjusting dos dan sebagainya. Ini juga pakai datanya kadoki atau tulisan dari scan tuner dan kawan-kawan juga ini nampaknya untuk beberapa keadaan harus kita reduksi. Ini adalah yang kadoki teman-teman bisa lihat yang hemodialisis ini kalau yang hemodialisis dilinagliptin pioglitazone masih bisa diberikan walaupun kalau menggunakan TZD sebenarnya tentu kalau begitu ada bengkak sudah tidak bisa diberikan. Jadi kalau menggunakan TZD itu pertimbangannya bengkak ada bengkak atau tidak bukan masalah EGFR-nya. Tetapi kalau sudah biasanya kalau sudah EGFR-nya sudah turun signifikan maka mulai ada EDMA jadi harus dihindarkan juga jadinya. Dina gliptin nampaknya bisa diberikan kemudian juga klikazit ini pada kondisi-kondisi yang berat juga bisa diberikan tentu hati-hati dan gunakan adjusting dos. Ini saya ambil maksudnya saya ambil dari beragam kepustakaan biar kita bisa dapat insight yang berbeda-beda. Sekarang terkait dengan kidney protection obat-obat diabetes yang ada datanya kidney protection. Jadi teman-teman sekalian kalau di jantung kita kenal MACE maka di ginjal ini kita kenal konsepnya adalah MAIR Major Adversus Renal Event. Ini sebenarnya indikatornya beragam. Bisa pakai new onset albuminuria worsening atau perbaikan. Ada juga yang pakai konsepnya EGFR. Ini beragam. Bisa bermacam-macam indikator yang kita bisa pakai. Ini adalah trial-trial besar sampai yang belum keluar hasilnya yang menggunakan obat-obat diabetes yang juga maksudnya adalah kidney protection. Hasilnya beragam dan memang kalau kita lihat teman-teman sekalian ini ada golongan SGLT2 inhibitors yang nampaknya memberikan harapan baru. Walaupun ternyata belakangan itu hasilnya tidak konsisten tidak atau bukan merupakan kelas efek. Yang lain ini ada menggunakan macam-macam ini ada menggunakan endotelin reseptor antagonis ini sonar trial ini menggunakan endotelin reseptor antagonis. Sekarang kita detailkan. Nah ini yang kalau kita lihat teman-teman sekalian CVOT resultnya yang terutama yang bawah ini yang ada kaitannya dengan ginjal ternyata kalau data renalnya Mparek Canvas Declare itu benefit untuk proteksi ginjal ternyata yang terakhir yang baru keluar tahun 2020 ini SGLT2 inhibitor yang baru R2 glifosin ternyata hasilnya netral. Jadi teman-teman sekalian nampaknya kita harus belajar lebih detail melihat trial-trial itu melihat data karena jangan tertipu dengan isu kelas efek dan sebagainya karena dalam kelas yang sama efeknya bisa beragam jadi R2 glifosin ini ternyata hanya bermanfaat untuk gagal jantungnya untuk yang lain-lain dia efeknya itu dengan placebo adalah tidak berbeda tidak lebih superior dengan placebo baik kalau kita lihat data-datanya teman-teman coba ditekuni yang renal outcome saja kalau kita lihat yang jelas-jelas berkonsisten itu sampai saat ini tentu SGLT2 di PP4 juga hasilnya beragam JLP1 juga JLP1 reseptor juga beragam ada yang positif seperti leader itu data renal dari leader itu bermanfaat benefit untuk renal outcome-nya tapi untuk yang lain itu tidak bermanfaat untuk renalnya ini dua hal yang saya coba sharingkan empagglifosin yang kaitannya dengan data renalnya doubling creatinin kemudian memulai renal replacement terapi atau kematian karena sebab-sebab renal ini jelas empagglifosin itu bermakna secara statistik begitu juga dengan kanagglifosin nah kanagglifosin ini teman-teman sekalian tahun 2019 sudah di-approve oleh FDA untuk satu indikasi tambahan selain dia dipakai untuk penurunan obat diabetes dia juga diberikan indikasi tambahan di-approve oleh FDA sebagai proteksi ginjal kalau mpa walaupun tadi datanya bagus mpa hanya dapat indikasi tambahan yaitu proteksi kardiofaskular itu setelah dia mempublis pertama kali tahun 2015 mpa reka 2016 oleh FDA diposologinya langsung ditambahkan indikasi CV benefit tetapi yang khusus tambahan proteksi linal untuk golongan SJLT 22 inhibitor saat ini hanya karena glikoposin yang tahun 2019 tentu kita yang sudah kenal lama adalah ARB nanti dokter Pringgo akan cerita banyak bagaimana peran ARB terkaitannya dengan proteksi ginjal ini yang tengah-tengah ini penelitian-penelitiannya ada yang sukses ada yang enggak macam-macam ini nah sekarang coba kita tekuni data meta-analisisnya ketiga SJLT kalau baru ketiga-tiganya saja data renalnya itu sampai 45% reduksinya jadi luar biasa lumayan baiknya tetapi kalau ini belum dimasukkan dengan tadi data vertis jadi kalau sudah masuk data vertis ini proteksi ginjalnya akan turun ini tidak sebesar 45% lagi jadi yang keempat-empatnya empire canvas declare sama vertis yang konsisten itu adalah untuk hospitalisasi heart failure jadi kalau kita rangkum data meta-analisisnya untuk renal protection itu SJLT2 tapi pilih-pilih ya SJLT2-nya itu bisa dipakai untuk primer proteksi primer artinya belum terjadi maupun untuk secondary prevention jadi primary prevention dan secondary prevention itu untuk SJLT2 tertentu yang tiga tadi hasilnya benefit untuk fungsi untuk proyeksi ginjal nah teman-teman sekalian jadi kalau kita lihat data-data dan tadi begitu trial-triernya kita sudah harus mulai berpikir ya ke depan agar jangan lagi pasien-pasien diabetes kita itu jatuh kepada komplikasi baik itu mikro dan makro nampaknya kita harus berpikir untuk mengobati memulai mentreatmentnya treatment ini tidak identik dengan obat sebenarnya ya treatment itu sudah mengelolanya menekuninya dan mengurusinya dan kita sebagai komunitas pelayanan kesehatan ini juga sudah mulai meng-approach pasien-pasien diabetes kita itu sejak prediabetes ya prediabetes sekarang sudah ada obatnya kalau perlu obat tetapi fondasinya adalah lifestyle changes yang baik dan monitor tentunya kemudian biar jangan sampai jatuh kepada komplikasi terapi sedini mungkin setelah terdiagnosis ya kemudian ini target-target metaboliknya harus di segera tercapai jangan terlalu lama hiperglykemia kroniknya karena makin lama hiperglykemia kronik maka glukotoxicity-nya ke pankreas ke organ-organ lain itu makin makin besar dan itu seperti lingkaran setan ya terus-terus dan seterusnya dan upayakan glasmic control-nya itu all time maintain glasmic control all time ya sepanjang waktu dari awal sampai ini tahan konsisten pasiennya ya dan jaga terus gula daranya all time itu on target kemudian jangan lupa berpikir holistik dan komprehensif semua risk factor harus dikelola jangan glukosentris tapi semua risk factor yang ada pada pasien kalau sudah ada komplikasi ya sekaligus komplikasinya risk factor dan komplikasi yang ada dan teman-teman juga nampaknya karena sekarang kita di eranya tsunami obat-obat diabetes pilihannya banyak lihat detail mana obat-obat diabetes yang punya data renal proteksi ya baik teman-teman Dr. Aida para guru besar para senior dan teman-teman dari sejauh dari Sabang sampai Merauke jadi ini mungkin sharing saya jadi kita harus melakukan screening follow up yang baik dari prediabetes sampai seterusnya pertahankan kemudian untuk mencegah progresi tentunya ini jangan lupa lifestyle changes kontrol glukosa kontrol tensi lipid dan sebagainya dan yang lain-lain tentu adalah coba pilih data obat diabetes yang memiliki benefit terhadap kidney protection untuk yang terakhir ini ada sedikit pesan sponsor ini kita ada acara Jakarta Endocrine Meeting nanti tanggal 12.13.1920 teman-teman yang ingin mengupdate Endocrine ini acaranya menulu utamanya Endocrine bisa ikut untuk acara ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih yang akan memataskan dengan Jero of Endocrine Dr. Perjalan di bagian divisi terima kasih Dr. Aida guru saya juga bos saya di divisi sebagai kepala tua divisi yang saya hormati para guru besar senior teman sejawat sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan mengenai peranan dari angiotensin reseptor blocker pada penyakit ginjal diabetik jadi kita ketahui tadi Dr. Trijuli sudah menyampaikan mengenai besarnya masalah diabetes melitus dan juga komplikasinya yang salah satunya adalah penyakit ginjal diabetik jadi dari presentasi Dr. Trijuli tadi disampaikan hampir sekitar 40% ini data lain menyebutkan 20-40% sekitar datanya sekitar di Indonesia sendiri kita punya Indonesia Renal Registry yang data diambil dari unit-unit hemodialisis seluruh Indonesia dilihat penyebab dari gagal ginjalnya penyakit ginjal diabetik ini mencapai angka 30% biasanya bergantian antara dipertensi dan diabetes ini menjadi yang pertama sebagai penyebab dari gagal ginjal kita ketahui bahwa penyakit ginjal diabetik ditandai dengan adanya proteinuria gangguan dari laju filtrasi glomerulus dan juga ada perubahan struktural di ginjal bila hal ini dibiarkan akan jatuh ke penyakit ginjal tahap akhir yang membutuhkan terapi pengganti ginjal yang akan mengambil porsi yang cukup besar dalam biaya kesehatan tadi sudah disampaikan data dari BBJS untuk terapi pengganti ginjal hemodialisis dan salah satu faktor yang berperan dalam patogenesis dari penyakit ginjal diabetik ini adalah aktivasi dari atau hiperaktifasi dari sistem renin angiotensin aldosterone sistem renin angiotensin penghambatan dari sistem renin angiotensin aldosterone merupakan bagian utama dalam pengobatan penyakit ginjal diabetik kita lihat disini ada dikelompokkan dalam slide ini yang sudah established yang baru dan yang masih dalam penelitian yang baru-baru tadi sudah disampaikan beberapa oleh dokter Trijuli berhubungan dengan kontrol glikemik yang established yang paling penting adalah adanya penghambat dari sistem renin angiotensin aldosterone yaitu terdiri dari S-inhibitor dan ARB selain yang juga established tadi kontrol gula darah yang baik dan juga kontrol tekanan darah selain mengontrol tekanan darah penghambatan dari sistem reninang utensil aldosterone ini akan juga mempunyai efek krenoproteksi sehingga bisa menghambat progresi penyakit ginjal diabetik untuk penyakit ginjal tahap akhir selain dari itu juga punya efek menghambat kejadian kardiovaskuler ya ini gambaran progresi dari penyakit ginjal diabetik kalau kita lihat dari panah-panah mulai dari atas itu ya kita lihat bahwa faktor ada dua faktor yang biasanya berpengaruh yang utama dua faktor utama yaitu faktor hemodinamik dan faktor metabolik terjudi tadi sudah menyampaikan mengantai faktor metabolik yang akan menyebabkan remodeling di jaringan dan sel-sel ginjal di sini di garis-garis bawahnya dibedakan antara struktur-struktur ginjal yang terpengaruh yang dari tubulus mulai dari hipereabsorsi yang terjadi di awal menjadi hipertrofi dan akhirnya bisa menjadi atrofi lalu bila kita lihat sel-sel endotel akan terjadi gangguan struktur yang hilangnya glikokaliks lalu terjadi fenestrasi dan terjadi mikrofasquare refrication sedangkan kalau kita konsentrasi pada sel-sel di glomerulus yaitu sel podosit akan terjadi pertama adalah stress hiperfiltrasi akan terjadi podosit hiportofipodosit dan akhirnya terjadi aptoptosis terjadi podosit loss dan bisa menyebabkan glomerulus floresis kejadian-kejadian di struktur tubulus ginjal ini akan menyebabkan yaitu inflamasi dan sklerosis atau scaring sehingga dan di tubulus akan terjadi fibrosis ini akan menyebabkan progresifitas ke penyakit ginjal tahap akhir dan dari data yang ada beberapa faktor yang berhubungan dengan ini adalah hiperglycemia terdekat hipertensi hiperlipidemia dan albuminuria tetapi kalau kita lihat dari kurva ROC ini kita lihat bahwa area undercuff yang paling tinggi yaitu kita lihat pada yang garis merah yaitu albuminuria jadi albuminuria mempunyai semukan prediktor utama untuk terjadinya penyakit ginjal tahap akhir dilihat dari kurva ROC ini kita lihat yang merah dia paling atas dengan area undercuff paling tinggi ya punya sistem renin angiotensin adestoran merupakan aktif faktor yang mengaktifkan tadi kaskade tadi inflamasi dan sampai sklerosis kita lihat di sini bahwa dari dari juxtaglomerol sel-sel juxtaglomerol prorenin akan menyebabkan aktivasi mulai dari angiotensinogen lalu ke angiotensin 1 lalu ke angiotensin 2 dan ikatan dari angiotensin 2 dan reseptornya ini terutama AT2 reseptor akan menyebabkan gangguan metabolik dan hemodinamik yang ujungnya akan menjadi penyakit ginjal diabetik ini adalah obat-obatan pengobatan diabetic kidney disease penyakit ginjal diabetik sesuai dengan mekanismenya di pada titik-titik dari patogenesis dari penyakit ginjal diabetik kita lihat di sebelah kanan bawah ada current treatment yang abu-abu biru yang emerging dan sedang berjalan clinical trialnya sedangkan yang hijau adalah yang emerging yang masih dalam tahap pengembangan kita lihat memang yang sudah standar tadi S-inviter dan ARB kita lihat di kanan atas itu akan berperan pada baik di terjadinya peran dari angiotensin endotelin oxidative stress dan akseluar agis ini diselah mekanisme dari metabolik dan hemodinamik yang menghambat terjadinya intraseluar pathway-nya ini adalah mengenai sistem renin angiotensin endosteron dimana ARB perannya adalah menghambat reseptor angiotensin 1 di dalam gambar kita lihat berbeda dengan kakaknya S-inviter yang lebih dulu muncul dia menghambat perubahan dari angiotensin 1 ke angiotensin 2 sedangkan pada di ARB ini angiotensin 2 tidak di produksinya tidak dihambat jadi tetap ada sehingga berbeda dengan S-inviter dia ada angiotensin 2 ini bisa berikatan dengan reseptor angio AT2 yang ini mempunyai efek menurunkan tekanan darah juga dan juga menurunkan fibrosis ini mempunyai ada efek tambahan karena angiotensin 1 produksi angiotensin 2 tidak diambat hanya reseptor saja yang diduduki oleh obat ini sehingga tidak terjadi efek dari ikatan antara angiotensin 2 dan reseptor studi pada binatang mendapatkan beberapa efek ARB yang pertama pada renal blood flow dia mempunyai efek mendilatasi ateroeveran dilatasi yang akan menurunkan tekanan intraglumular dan juga pada peritubular juga mempunyai efek dilatasi sedangkan kalau dilihat efeknya terhadap laju filtrasi glomerulus ini didapatkan pada kebanyakan studi klinis GFR akan stabil dengan pemberian ARB walaupun ada beberapa studi yang menyatakan ada penurunan di awal tapi karena jinjal mempunyai autoregulasi biasanya penurunan ini akan bisa diperbaiki atau akan membaik atau sehingga jangka panjangnya efeknya adalah proteksi juga perannya pada sel diglomerulus pada sel mesangial bisa menurunkan proliferasi dan juga mencegah konstriksi di mesangial sedangkan khusus kepada sel podosit diglomerulus itu bisa menyebabkan menghambat terjadinya penurunan protein utama dari podosit yaitu nefrin dan podosin dan pada kultur dari sel-sel prodosit didapatkan ARB bisa memperbaiki hipertrofi dari prodosit ya ini studi yang membandingkan antara pemberian anti-hipertensi dan kontrol gula darah yang intensif sudah disampaikan bahwa yang intensif tadi akan lebih baik dengan yang standar tapi dari studi ini menyampaikan bahwa ternyata pemberian penghambatan sistem renin-anggotensin aldosteron memberikan efek yang lebih baik khususnya terhadap outcome ginjal untuk reno-protective efek jadi ini hanya menggambarkan pentingnya juga selain kontrol gula darah juga pemberian penghambat sistem renin-anggotensin aldosteron karena didapatkan bahwa efek anti-protein nirik pada obat ini dan reno-protective efek juga bisa menyebabkan mempunyai efek anti-inflamasi dan anti-fibrotik beberapa studi juga mendapatkan hasil pemberian ARB ini pada penyakit ginjal diabetik selain mengurangi tekanan darah menurunkan tekanan darah dan perubahan hemodinamik juga efek anti-albuminuria dan juga resiko penyakit ginjal tanah air dan juga kejadian kardiofaskuer juga bisa diturunkan dengan pemberian ARB dan didapatkan efeknya juga terhadap stress oksidatif dan inflamasi ini gambaran studi-studi yang menggunakan penghambat sistem renin-anggotensin aldosteron yang digariskan ini menggunakan ARB yang digaris mulai dari sudah digunakan secara luas di tahapan-tahapan dari atau kontinium dari ginjal pada penyakit ginjal diabetik mulai dari prediabetes diabetes mikroalbuminuria makroalbuminuria penyakit ginjal tahap akhir penggunaan penghambat sistem renin-anggoten aldosteron ataupun ARB ARB yang digaris ini mulai dari navigator roadmap firma 2 innovation IDNL IDNT dan orient ini menggunakan ARB sudah digunakan pada tahap-tahap dari atau kontinium dari penyakit ginjal diabetes kita lihat beberapa studinya ini yang dari normal ke mikro untuk menghambat mikroalbuminuria pada roadmap tadi mendapatkan menggunakan almesartan penurunan albuminuria dibandingkan placebo namun ada data yang tidak baik bahwa EGFR-nya secara setiman turun ini dilaporkan pada diskusi oleh penulis bahwa kebanyakan pasien menggunakan selain ARB juga S-inibiter jadi dua obat ini digunakan pada kebanyakan pasien yang terjadi penurunan EGFR dan memang beberapa guideline hipertensi tidak menganjurkan pemberian bersamaan antara ARB dan S-inibiter studi yang pada mikroalbuminuria ke makroalbuminuria didapatkan pada penggunaannya dengan oleh dengan ARB pasatan menurunkan albuminuria pada IRB satan juga menurunkan progresi dari mikroalbuminuria menjadi overt nevropati dan pada studi IRMA 2 sub-study yang melihat efek setelah pemberian IRB satan setelah di-stop ternyata masih ada efek krenoproteksinya dimana pada pemberian IRB satan 300 miligram sebelumnya setelah di-stop satu bulan kenaikannya itu hanya 26% sedangkan kalau dengan 190 miligram ada kenaikan 68% dan kalau prase 2 memang sudah meningkat 13% studi lain masih juga dengan antara mikroalbuminuria menjadi makroalbuminuria yang cukup banyak yaitu dengan meta-analisis dari Blacklock ini beberapa ARB digunakan disini mendapatkan kesimpulannya adalah bahwa dosis yang lebih besar itu akan lebih mempunyai efek jadi ada pendosis makin tinggi dosisnya kita optimalkan dosisnya itu laju dari albuminuria dan regresi menjadi normal albuminuria juga lebih baik ya ini studi dari Blacklock meta-analisisnya kita lihat bahwa disini untuk efek ekskresi albumin ya dengan dibandingkan antara yang low dose dengan high dose itu favor ke high dose ya high dose akan mempunyai efek menurunkan ekskresi albumin lebih baik dan yang ini menggambarkan regresi dari albuminuria menjadi normal albuminuria ya didapatkan jadi pada penggunaan ARB disini tiga ARB diinklusikan dimaksudkan pada studi ini bahwa dosis yang optimal itu akan mendapatkan penurunan ekskresi albumin yang signifikan dan regresi ke normal albuminuria ini studi IRMA II menggunakan IRB SATAN juga menggambarkan adanya efek dosis ya kita lihat grafiknya Pak Acebo terjadi nevropati prosentasi terjadi nevropati paling tinggi lalu yang 100 mg akan lebih rendah dan yang 300 mg lebih rendah lagi ya begitu pula perubahan dari albuminuri ada pada grafik yang bawah jadi dosis yang optimal atau maksimum yang ditoleransi bisa di harus sebaiknya digunakan untuk kita mendapatkan efek yang baik terhadap outcome ginjal ini penjelasan dari IRMA II subs tadi bahwa pada setelah di stop masih ada efek setelah pemberiannya jadi bukan hanya saat diperikan ternyata peningkatannya itu akan lebih rendah dan juga berhubungan dengan dosis dari gambar ini jadi yang paling atas adalah placebo yang garis kedua adalah ribesatan 100 mg dan yang paling bawah adalah 300 mg sedangkan sedangkan studi yang untuk melihat efeknya terhadap penyakit ginjal tahap akhir sudah di hilir juga mendapatkan efek ARB yang masih bisa menghambat terjadinya penyakit ginjal tahap akhir setelah makro menjadi ESRD mulai dari Renaal yang menggunakan Losartan lalu ada IDNT menggunakan IRB Sartan dan juga Orion yang menggunakan Olme Sartan tadi tapi memang studi pada Olme Sartan ini ada efek buruk yang ditengarai akan ada penggunaan bersamaan dengan S-inhibitor begitu pula selain pada Renaal outcome ternyata juga punya efek terhadap kardiovaskuler ini studi CAM IDNT dan Nagoya Heart tadi dengan ARB yang berbeda juga menggunakan mendapatkan efek yang baik terhadap kardiovaskuler jadi pemberiannya setelah mendapatkan efek mengurangi resiko ginjal juga terhadap kardiovaskuler ada efek bagaimana tadi mengenai beberapa ARB apakah semua ARB sama tadi dokter Trijudi juga menyampaikan mengenai golongan obat SGLT2 apakah semuanya sama ternyata kita lihat secara farmologi ada beberapa perbedaan ini kita lihat half life mulai dari bioavailability half life lipositi dan protein bandingnya berbeda ini yang studi yang melihat efek-efek dari tiap-tiap ARB tadi didapatkan untuk khususnya kita lihat untuk diabetes nevropati ada IRB Sartan dan Nol Sartan yang berdasarkan studi IDNT untuk IRB Sartan dan Nol Sartan dengan studi Renaal jadi dua hal ini bisa ini mengenai efekasinya dari studi dari Prof. Mansia ini ternyata IRB Sartan dibandingkan dengan Falsartan mempunyai potensi menurunkan tekan darah yang lebih baik yang hitam IRB Sartan dan yang putih adalah Falsartan ini adalah detail dari studi IDNT yang dimuat di New Journal kita lihat bahwa dibandingkan dengan antara IRB Sartan Amlodipin dan placebo dari beberapa endpoint jadi jadi kalau untuk combo side endpoint tadi bahwa primary endpoint itu IRB Sartan bisa menurunkan 20% daripada placebo dibandingkan Amlodipin dia 23% jadi jadi primary endpoint IRB Sartan 0,8 jadi dengan dibandingkan 20% dibandingkan dengan Amlodipin 23% dia relatif risknya 0,77 itu untuk semuanya jadi komposit dari kejadian peningkatan kreatinin kejadian penyakit kinjata apa air kejadian kematian akibat seluruh penyebab itu IRB Sartan efektif ya ini juga dari IDNT tapi post hoc analisisnya bahwa ini melihat penurunan IJFR-nya delta IJFR-nya jadi deltanya pada kita lihat pada IJFR itu menurunannya 2,34 per tahun ini deltar per menit 1,73 meter square per tahun kalau Amlodipin 3,76 sedangkan placebo 3,52 jadi memang efektif untuk menghambat progresivitas diabetes kidney disease atau penyakit kidney diabetes ini studi yang mengambarkan bahwa ARB juga bisa digabungkan dikombinasi dengan obat yang lain di dalam hal ini HCT kita tahu bahwa pada penyakit-penyakit ginjal diabetik atau sudah EKD kadang-kadang diperlukan obat 2 obat atau lebih dan juga termasuk di dalamnya di retik disini efektif juga dengan pemberian digabungkan dengan HCT dibandingkan dengan versatan lebih efektif jadi ini sedikit sama seperti tadi tapi dari studi yang lain yang melihat efek dari tiap-tiap ARB tadi kita lihat pada diabetes menitus dan diabetes nevropati disini ARB yang digunakan dan IRB satan juga ada untuk diabetes nevropati bagaimana dengan kakaknya yang S-inhibitor apakah ARB lebih unggul daripada S-inhibitor secara umum kita lihat studinya yang kita lihat studi yang paling bawah yang mendapatkan angka yang sama yaitu pada on target 25 ribu pasien dianggap sama efeknya studi-studi lain studi-studi kecil sebenarnya yang di atas ini umumnya sama efektif dibanding S-inhibitor cuma ada sedikit-sedikit kelebihan misalnya pada detail studi kematiannya lebih sedikit tapi pada hanya pada 200 subjek trendy ini ada kelebihannya sedikit pada penurunan ekskresi albumin tapi pada studi sekitar 100 pasien jadi secara umum ARB relatif comparable atau sama dengan S-inhibitor sebagai kesimpulan kita dapatkan bahwa penyakit ginjal diabetik khususnya mekanisme yang mendasarinya diutamanya adalah karena faktor hemodinamik dan metabolik selain kontrol gula darah seperti disampaikan Dr. Trijuli penghambat sistem rening angkel sinadosteron merupakan regimen yang utama untuk pengobatan penyakit ini dan beberapa studi pada stages atau derajat penyakit ginjal diabetik mendapatkan ARB cukup efektif dan remisi dari albuminuria atau regresi dari albuminuria menjadi normal albuminuria bisa menghambat kejadian penyakit ginjal tahul air dan juga punya efek terhadap kardiovaskuler salah satu ARB yang cukup banyak diteliti dan mendapatkan hasil yang efektif yaitu ARB satan bisa menjadi pengobatan efektif terpada penyakit ginjal diabetik terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Pringgo yang telah memaparkan tadi mengenai diabetik kidney disease secara komprehensif mulai dari data epidemiologi kemudian juga patofisiologi dan penatalaksanannya khususnya mengenai peranan ras bloker sejauh sekalian kita masuk kepada diskusi kita masih mempunyai waktu yang cukup untuk diskusi pertanyaan pertama dari dokter Langgeng waskito terima kasih dokter Langgeng untuk pertanyaannya pertanyaan ini ditujukan kepada dokter Trijuli yang ditanyakan apakah diperbolehkan memberikan insulin sejak awal untuk mencapai target kontrol metabolik jadi tidak usah pakai obat oral tetapi sejak awal digunakan insulin kita jawab satu persatu dulu silakan dokter Trijuli baik terima kasih dokter Aida dan ini dokter Langgeng ini rajin ini ikut webinar namanya sering di chat room untuk bertanya kemarin juga masih bertanya ini baik ini pertanyaannya menggelitik sekali apakah boleh langsung diberikan insulin dari awal kalau pasiennya diabetes tipe 1 tentu kita memang diberikan dari awal diabetes tipe 1 dari awal kita berikan insulin sekarang tentu kalau pada diabetes tipe 2 kita kan selalu mempertimbangkan apakah kemaslahatan itu lebih banyak dibandingkan dengan mudaratnya dan sebagainya kalau kita untuk mencapai tujuan yang sama manfaat yang sama kita bisa dengan cara yang lebih sederhana ya tentu ngapain gitu kan sebenarnya trial-trial insulin itu ada pada mulai dari prediabetes contohnya origin trial origin trial itu beberapa subjek itu diberikan insulin pada saat prediabetes kemudian juga ada studi-studi kecil yang menggunakan insulin begitu terdiagnosis diabetesnya untuk untuk mencoba remisi dan sebagainya ya jadi kalau menurut saya kan kita kalau ibaratnya begini kalau kita untuk membunuh nyamuk cukup dengan menepuk saja kan gak perlu pakai bom mungkin sederhananya begitu kalau kita untuk tujuan yang sama lebih simple lebih praktis ya tidak ribet suntik-suntik bisa untuk mencapai tujuan yang sama ngapain kita pakai insulin toh sebenarnya kan yang penting gula darahnya tercapai targetnya ya dengan cara apapun asal gula darahnya tercapai itu sudah cukup untuk mencegah komplikasi kroniknya gitu jadi masalahnya bukan boleh tidak boleh tapi masinnya mau gak dari awal langsung disuntik insulin begitu ya kecuali memang terpaksa pada diabetasi pesatu itu kan karena keterpaksaan jadi saya menjawabnya sebenarnya pertimbangkan kalau untuk mencapai tujuan yang sama kita punya cara yang lebih sederhana lebih murah lebih tidak ribet praktikal yang apa pilih atau cara yang lebih ribet gitu itu dok terima kasih jadi tetap sesuai indikasi ya dokter Trijulia mudah-mudahan jelas ya dokter langgang pertanyaan berikutnya ditujukan kepada dokter Pringgo ini dari dokter Fauzan jadi dokter Fauzan menanyakan untuk mencegah progresi gangguan ginjal pada diabetic ini disis ini apakah terapi terapi yang spesifik dokter Pringgo selain mengontrol gula darah apakah ada obat-obat tertentu yang bisa diberikan silakan dokter Pringgo terima kasih untuk pertanyaannya dokter Fauzan jadi untuk menghambat progresi jadi pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal diabetik kita tadi sudah sampaikan jadi intensif glukemic kontrol kontrol glukemic yang intensif itu jelas lalu ada juga kontrol tekanan darah dan khususnya penggunaan penghambat sistem renin anginotensin ardosteron jadi S-inibiter atau ARB jadi itu yang utama jadi untuk menghambat progresivitas dari penyakit ginjal diabetik tapi ada lagi yang lain jadi misalnya untuk itu ada diet rendah protein misalnya kita lakukan diet rendah protein lalu jelas kalau sudah tahap lanjut penyakit ginjal diabetik akan muncul komplikasi komplikasi pada penyakit ginjal kronik kita harus identifikasi pertama kita harus sadar bahwa ada komplikasi tersebut kita identifikasi dan kita obati misalnya kalau ada terjadi anemia karena penyakit ginjal kronik kita obati ada gangguan mineral dan tulang karena penyakit ginjal kronik juga itu masuk bagian dari hambat progresif teras dari penyakit ginjal kronik khususnya yang disebabkan oleh penyakit ginjal diabetik dan ada juga beberapa yang terakhir data pemberian bikarbonat untuk menjaga supaya kadar bikarbonat pada dalam darah pasien bisa diatas HCO3 lebih dari 22 ini juga diraporkan bisa mengambat dari progresif dari penyakit ginjal kronik atau dalam hal ini kita bicara penyakit ginjal diabetik demikian jadi dokter peringgo bisa dikatakan bahwa seringkali banyak faktor risiko pada seorang pasien selain diabetes jadi oleh karena itu kita harus identifikasi semua faktor risiko tersebut atau komplikasi yang sudah terjadi maka pengobatan ditujukan kepada kontrol faktor risiko atau komplikasinya baik makasih Dr. Pringgo selanjutnya juga ada pertanyaan dari Dr. Rafika ini ditujukan kepada Dr. Trijuli tadi dikatakan bahwa sebaiknya penata laksanaan diabetes ini mulai dari awal mulai dari prediabetes kemudian yang ditanyakan adalah targetnya apa Dr. Trijuli penata laksanaan pada prediabetes ini dan sampai kapan ya silakan bagus pertanyaannya jadi teman-teman sekalian tentu kalau kita mengelola dari prediabetes sudah ada pakem-pakem nya ya dan biasanya pengelolaan prediabetes itu fondasinya tentu lifestyle changes dan kita tahu bahwa prediabetes itu kondisi yang masih reversible artinya bisa normal beda dengan diabetes tipe 2 yang tentu sudah irreversible tidak bisa kembali normal nah tentu targetnya adalah tadi gula darahnya normal jadi dibuat sedemikian rupa akar gula darahnya normal normal dengan macam-macam cara tadi dengan lifestyle changes dan sebagainya dan kalau tidak bisa dengan lifestyle changes tentu sudah mulai dengan obat-obatan jadi targetnya gula darah puasa gula darah 2 jam HbA1c dan indikator metabolik yang lain itu adalah normal normal kembali ke normal dipertahankan ke keadaan normal beda dengan target diabetes HbA2 kita tidak pernah menargetkan ke angka-angka normal tapi kita menuju ke target tertentu gula darah puasanya range-nya sekian sampai sekian gula darah 2 jam sekian sampai sekian ewansinya sekian sampai sekian dan seterusnya tensinya lipidnya berat badannya semuanya ada targetnya jadi kalau masih dalam kondisi prediabetes target-targetnya dikembalikan ke kondisi orang normal baik Dr. Trijuli tadi juga sampai kapan kita tata laksana pasien prediabetes biasanya seterusnya seterusnya di maintain kalau dia terkontrol dengan lifestyle change saja ya seterusnya tapi kalau dia terpaksa diberikan dengan obat-obat untuk prediabetes setah itu metformin atau apa ya itu sebegitu sudah normal biasanya dicoba di maintain terus dan kemudian biasanya kalaulah bisa diturunkan dosisnya akan lebih baik tapi tetap harus targetnya normal target normal itu gula darah puasa di bawah 100 gula darah sewaktu dua jam di bawah 140 evansi di bawah 5,7 repetensi dan juga harus dalam saat ini memang untuk angka atau studi-studi tentang prediabetes berapa lama itu belum banyak datanya dok itu masih level evidencia masih banyakan expert opinion saja jadi selama ini perkening sudah punya persedia dalam hal ini sudah punya panduan pengelolaan sebenarnya beberapa negara sudah banyak mengeluarkan panduan pengelolaan prediabetes pesadiah juga sudah lebih lama dan mereka memang belum tegas sampai berapa lama diberikan tapi kelihatannya masih terus dari waktu ke waktu diikutin terus dan kalau pasien itu juga tergantung dari risiko stratifikasi risiko pasiennya kalau pasiennya sudah punya event sudah punya komplikasi walaupun dia masih prediabetes tapi dia sudah punya komplikasi CAD sudah pernah kena infak baru dia terdiagnosis prediabetes tentu itu menggesa lagi untuk seterusnya diberikan obat-obat prediabetes yang walaupun sudah on target tapi kalau dia belum ada komplikasi misalkan belum pernah kena event tidak ada risk factor yang lain mungkin bisa saja satu waktu diturunkan dosisnya dilihat lagi gitu ya gitu dok pada intinya kita lihat pasien secara individual kemudian dan juga monitoring harus terus menerus mudah-mudahan terjawab ya dok selanjutnya pertanyaan kembali untuk dokter peringgo dari dokter risiko juga yang ditanyakan adalah pada pasien dengan diabetic kidney disease di mana ditemukan adanya protein urea lalu sebenarnya obat pilihan utamanya lebih kemana dokter peringgo apakah kita berikan ACE inhibitor atau ARB dan pertanyaan kedua mengenai dosis kita mulai dosis berapa dan sampai dosis berapa boleh diberikan silakan dokter peringgo terima kasih dokter risiko jadi pada pasien-pasien penyakit ginjal diabetik yang sudah dengan protein urea jelas tadi kita tujuannya menurunkan protein ureanya atau kalau bisa malah meregresi menjadi normal album menurian kalau sebisa paling tidak kita menurunkan pilihan utamanya tadi adalah selain tadi juga bukan hanya tunggal dengan penghambat sistem renin tensi aldosterone jadi ini utamanya tetapi kontrol-kontrol tadi juga penting kontrol gua darah dengan intensif kontrol glicemic kontrol kontrol glicemic lalu juga tekanan darah dan pemberian penghambat sistem renin angkotansin aldosterone jadi kalau data dilihat tadi adalah data yang banyak saya bahas ARB jadi tapi kan tadi di akhir disampaikan bahwa secara umum yang tersedia dari penghambat itu apa ya penghambat dari sistem renin angkotansin aldosterone lalu kita lihat data tiap-tiap obat itu yang mempunyai data yang kuat bukti yang kuat terhadap proteinuria atau terhadap renal outcome jadi ada bisa memberikan asinibiter kalau memang ada beberapa studi kita lihat bisa efektif juga lalu juga ARB ARB tadi kita lihat bahwa ada beberapa obat yang khususnya untuk penyakit penyakit diabetes ada yang banyak studinya di IRB SATAN kalau tidak ada juga ada low SATAN juga ada studinya dengan RENA-AL itu untuk ARB tapi kalau tidak tidak sejarah ARB ambat renin angkotansin aldosterone yang lain seperti asinibiter juga bisa diberikan jadi pada prinsipnya bisa ya dokter Pringgo ya mudah-mudahan terjawab pertanyaannya selanjutnya kita lanjut ke Rahel Rahel Bisai katanya saya koas dokter pertanyaannya untuk dokter Trijuli ada pasien dengan HBA 1C 9,9 jadi tinggi sekali jadi Rahel menanyakan kalau pasien seperti ini apakah kita langsung kasih insulin saja jadi tidak melalui obat oral terlebih dahulu silakan jadi kalau kita lihat guideline-guideline pengelolaan diabetes memang dibenarkan menggunakan insulin begitu terdiagnosis terutama kalau diabetesnya berat tentu jadi kalau guideline perkeni yang tahun 2015 dan juga yang baru ini di atas 9 itu sebenarnya kita boleh menggunakan double terapi dua oral bahkan kalau di atas 9 terus disertai dengan gejala dekompensasi metabolik misalkan poliureo polidiksi poliuri berat badan turun yang jelas nampak boleh salah satunya menggunakan insulin basal dan plus obat oral satu jadi double terapi satu insulin basal kemudian menggunakan oral jadi teman-teman sekalian sebenarnya pendekatannya case by case dan tentu makin berat diabetesnya apalagi yang ada gejala-gejala insulin opinia itu dibenarkan menggunakan insulin dan kalau memang diabetesnya tipe dua biasanya kita menggunakan insulinnya bertahap pelan-pelan insulin basal dan seterusnya dinaikkan secara bertahap tetapi fondasinya bisa memulai dengan metformin atau golongan sulfenuria atau obat-obat golongan yang lain jadi makin berat diabetes kita makin agresif dari awal terima kasih sudah jelas sekali terima kasih Dr. Trijuli kita kembali ke Dr. Pringo pertanyaan dari Dr. Diana Dr. Diana menanyakan apakah protein uria pada pasien diabetic kidney disease itu bisa menjadi negatif jadi yang tadinya positif protein uria kemudian menjadi normal lalu juga ditanyakan apakah ada peran N-acetylcysteine pada diabetic kidney disease silakan terima kasih Dr. Diana apakah kita bisa membuat protein urianya menjadi negatif tadi kita lihat bahwa di data ada bisa tapi tergantung derajat saat pengobatan kita juga protein urianya ada tahap awal atau tahap dimulai pengobatan jadi tetap bisa karena dari data tadi ada data yang ada regresi ke normal album uria juga ada bisa sampai 2 digit ada 14% bisa terjadi jadi bisa tapi kita lihat juga data awalnya album uria awalnya jadi makin dini kita mulai makin baik kita bisa menghambat bahkan meregresi menjadi normal album uria jadi memang seperti disampaikan Dr. Julie tadi lebih dini lebih baik jadi monitoring atau deteksi adanya penyakit ginjal diabetik juga harus lebih sering dilakukan sehingga kita bisa mendeteksi dini adanya album uria sehingga bisa kita hambat progresinya bahkan kalau bisa dihadakan bisa regresi ke normal abu nilai dan tapi tergantung dari abu nilai yang kita dapatkan saat kita memulai pengobatan bagaimana dengan N-acetylcysteine N-acetylcysteine bukti yang ada masih efektivitasnya masih hanya pada di akut kininjiri terutama yang disebabkan oleh cin-aki atau kontras hindus nevropati aki data kita untuk penyakit ginjal kronik atau penyakit ginjal diabetik belum mendukung penggunaan N-acetylcysteine untuk kerusakan ginjal dan terutama untuk protein uria pada penyakit ginjal diabetik ini datanya belum ada demikian terima kasih jelas dokter pringgal makasih untuk dokter trijuli ini pertanyaan dari dokter lilis jadi dokter lilis ini mempunyai pasien seorang diabetes melitus yang baru terdiagnosis kemudian pasien ini rupanya menerapkan lifestyle yang baik setelah dikontrol dalam 3 bulan ternyata gula darahnya bagus nah pertanyaannya pada pasien ini masih perlu dikasih obat-obatan tidak ya terima kasih dok teman-teman sekalian tentu prinsipnya adalah kalau bisa terkontrol diabetes tipe 2 bisa terkontrol dengan cara yang sederhana ngapain pilih yang ribet kalau bisa dengan oral ngapain pilih dengan insulin kan gitu jadi tergantung dengan tujuannya nah begitu juga dengan yang pertanyaan ini kalau bisa dengan lifestyle changes saja ngapain kita pakai oral nah masalahnya adalah masalahnya itu dari data-data yang ada pasien diabetes tipe 2 yang bisa terkontrol dengan lifestyle changes saja itu kecil sekali kurang dari 3% kurang dari 3% jadi angkanya kecil sekali nah tentu kita intinya seperti tadi saya sebutkan dan kadang-kadang kalau hanya mengandalkan cerita pasien saja ternyata ternyata mengatakan wah gulanya terkontrol hanya periksa gula darah sewaktu atau gula darah kapilar nahter PP beberapa titik dia tidak menggunakan ewansi tentu tidak bisa dipercaya karena gula darah kita satu titik kita periksa pagi bagus belum tentu siang tidak bagus sore bagus malam bagus kalau kita tidak periksa jadi tidak bisa hanya menggunakan gula darah yang sewaktu atau beberapa titik itu untuk menyebut bahwa diabetes yang terkontrol diabetes terkontrol tentu kita lihat selain tadi gula darah puasa 2 jam beragam titik itu dan HbA1c jadi intinya teman-teman sekalian diabetes remisi itu dambaan kita cita-cita kita sekarang banyak trial-trial yang mencoba membuat outcome trialnya itu adalah diabetes hipotisi itu remisi remisi dengan beragam cara kalau teman-teman lihat direct trial itu yang dipelopori oleh Roy Taylor dan teman-teman itu itu mereka menggunakan lifestyle changes yang sangat strict jadi semuanya dikontrol makan kalorinya dan sebagainya aktivitinya dikontrol itu bisa remisi untuk diabetes tipe 2 yang mild yang awal yang mild jadi dia ketangkepnya itu di awal terdiagnosisnya di awal dan mild mild itu hewansinya ya gak tinggi-tinggi amat lah mungkin sekitar 7 7 kurang nah itu masih bisa remisi tetapi studi-studinya itu masih jangka pendek kita belum tahu nanti jangka pandangnya apakah itu masih terus bisa di maintain apa enggak itu apa terkontrol gula darah dan sebagainya jadi teman-teman yang tadi bertanya intinya kalau bisa terkontrol dengan lifestyle changes tentu senang sekali tapi harus dengan indikator yang sahih yang valid jangan hanya cerita pasien periksa gula darah kapilar sewaktu 2 waktu 3 waktu sementara titik-titik waktu yang banyak lebih banyak lain itu gak tahu datanya gitu gak bisa jadi pegangan dan pengalaman kita tadi yang bisa terkontrol dengan lifestyle changes aja itu kecil sekali ya terima kasih dok ya jadi sudah jelas ya angka kejadiannya yang terkontrol dengan lifestyle saja itu kecil jadi pastikan bahwa kalau itu betul jadi dengan parameter yang tadi sudah dokter eddy sampaikan gula darah kuasa 2 jam selamakan dan juga HbA1c baik dokter Trijuli sejauh sekalian kita masih punya sedikit waktu mungkin 1-2 pertanyaan lagi pertanyaan berikutnya untuk dokter Pringgo ditanyakan oleh dokter eddy yusuf dokter Pringgo kalau misalnya dikombinasi antara ACE inhibitor dan ARB apakah akan memberikan benefit yang lebih pada pasien-pasien dengan diabetes ini terima kasih dokter edda pertamanya dokter dari eddy yusuf bagaimana kalau kita gabungkan antara ACE inhibitor dan ARB ternyata apakah akan lebih baik ternyata kalau lihat studinya studi yang paling fenomenal ini studi on target dia membandingkan ada 2 3 sebenarnya 3 kelompok membandingkan antara ACE inhibitor dan ARB ternyata sama efeknya efektif dua-duanya lalu yang arm ketiga itu digabungkan antara ACE inhibitor dan ARB ternyata di kelompok yang digambungkan ini terjadi hiperkalemia yang lebih banyak kejadian hiperkalemia yang banyak lalu kejadian peningkatan kreatinin yang lebih banyak juga dibandingkan dengan kelompok yang lain kejadian aki akut kinoninjuri juga lebih banyak pada ini jadi dari studi ini akhirnya disimpulkan tidak dianjurkan untuk pemberian ACE inhibitor dan ARB secara bersamaan karena efek yang kurang baik dari yang buruk yang didapatkan dari studi on target ini jadi di guideline misalnya hipertensi misalnya guideline EASH dan ESC ini juga tidak menganjurkan kombinasi antara ACE inhibitor dan ARB kombinasi yang lain dibolehkan khusus kombinasi yang antara ACE inhibitor dan ARB ini tidak direkomendasi berdasarkan dari studi on target ini terima kasih jadi tidak direkomendasikan karena lebih banyak efek sampingnya ketimbang manfaatnya gitu ya Dr. Pringgo satu lagi ini tampaknya pertanyaan terakhir Dr. Trijuli jadi antusias sekali teman-teman mungkin tidak semua kita bisa akomodasi ini dari Dr. Arief Rahman ini pertanyaannya baik mengenai diagnosis diabetes melitus Dr. Arief menanyakan ada seorang pasien datang pertama kali dengan HbA1C 6,7 tetapi gula darah puasanya 93 gula darah posperandial 173 apakah sudah boleh dibilang diabetes karena kriteria diagnosis untuk diabetes HbA1C lebih dari 6,5 jadi kalau kita tidak periksa HbA1C bisa-bisa kita katakan pasien ini prediabetes bukan diabetes jadi teman-teman sekalian memang kalau kita lihat pedoman tata laksana diabetes organisasi atau society besar-besar sekarang ini mereka mencantumkan HbA1C sebagai salah satu instrumen diagnosis juga tetapi syarat dan ketentuannya berlaku syarat dan ketentuan berlaku seperti kita belanja dapat door price kan itu ada syarat dan ketentuan tidak bisa semarangan HbA1C itu itu yang sophisticated jadi dia harus pakai standar NGSP kemudian yang dipakai oleh studi DCCT dan sebagainya jadi sebenarnya teknik pemeriksaannya teknik say-nya itu bukan teknik say yang sederhana jadi kalau pemeriksaan HbA1C yang pakai POC point of care alatnya kecil itu tidak itu yang dimaksud jadi syarat dan ketentuannya berlaku jadi teman-teman sekalian pemeriksaan HbA1C itu masih langka di kita harus kita jujur tidak semua kabupaten tidak semua provinsi bisa apalagi kabupaten jadi teman-teman jangan percaya aja pemeriksaan HbA1C-nya lihat lab-nya apakah lab-nya berasal dari lab yang kredibel tentunya dan cara pemeriksaannya seperti apa tentu kalau negara-negara maju ya mereka sudah available dengan banyak gitu ya jadi saran saya untuk kondisi kita negara kita kualitas kolektif kita sebagai bangsa Indonesia saran saya tetap menggabungkan kondisi klinis dan pemeriksaan gula darah tentunya penggula darah vena karena itu yang sudah baku dan sudah lama jadi kalau seperti tadi pasiennya tidak ada keluhan terus gula darah puasanya 93 gula darah 2 jam 170 maka sebaiknya dikonfirmasi dengan TTGU langkah selanjutnya adalah di TTGU TTGU itu tentu lebih kinerjanya dalam mendiagnosis itu lebih baik dibandingkan dengan kondisi waktu saja atau puasa saja even dengan HBA 1C karena dia pakai pembebanan jadi teman-teman kalau berada dalam dispute diagnosis maka wasitnya pakai lah TTGU untuk menentukan diagnosis diabetes atau tidak jadi saran saya kalau kita tidak bisa pegang angka HBA 1C temunya tadi pasiennya seperti yang disebutkan tadi langkah selanjutnya kirim pasiennya untuk TTGU kalau nanti setelah pembuan 75 gram pasiennya gula darah 2 jam di atas 200 ya confirm dia diabetes kalau setelah 2 jam antara 140 dengan 199 ya dia confirm prediabetes walaupun E1C naik sedikit dari 6,5 angka yang kita pakai untuk cut off untuk diabetes ya menurut saya itu teman-teman sekalian dan ini sudah benar stepnya jangan memulai terapi sebelum tegak diagnosisnya ya kadang-kadang ada yang gula darah sewaktunya 175 saja langsung dihajar dengan SU pasiennya masuk hipo prolong hipo brain damage meninggal di ICU hanya karena hal-hal yang sederhana jadi saya setuju teman-teman tadi memulai terapi setelah tegak diagnosis ini apa sih sesungguhnya diagnosisnya jadi itu komen saya terkait dengan ada diskrepansi antara temuan HbA1c dengan gula darah 2 jam tadi terima kasih lakukan tes toleransi glukosa ya ya kalau ragu-ragu sudah jelas sekali sejawat sekalian waktu juga yang memisahkan kita karena sebenarnya masih banyak pertanyaan dari teman-teman dan saya yakin nanti di luar forum ini masih bisa ya dokter Trijuli dokter Pringo bila ada kesempatan silakan kembali kita berdiskusi dan mudah-mudahan webinar ini juga nanti akan berlangsung secara serial dan kita akan bertemu lagi sebelum kita menutup saya ingin menyimpulkan apa yang tadi sudah kita diskusikan bersama dari kedua pembicara jadi yang pertama tadi disampaikan oleh dokter Trijuli untuk mencegah komplikasi diabetes ke berbagai organ termasuk ke ginjal hendaknya harus mulai sejak awal sejak pre-diabetes ya oleh karena itu diagnosi dini menjadi amat penting untuk mengontrol metabolik dengan optimal sejak awal dan juga tentunya lifestyle jangan ditinggalkan kemudian obat-obatan yang dipilih adalah obat-obatan yang mempunyai additional benefit tidak hanya mengontrol metaboliknya atau gula darahnya tetapi juga mungkin bermanfaat untuk outcome kardiovaskular maupun renal lalu kemudian tadi didiskusikan juga bahwa rust blocker ACE inhibitor atau dan ARB tadi banyak kita bahas mengenai penelitian IRB-SARTAN mempunyai efek renal protection beyond hypertension control menurunkan proteinuria dan juga bisa memperlambat progresivitas gangguan fungsi ginjal terakhir yang penting adalah mengontrol mengidentifikasi semua faktor risiko yang ada tidak hanya gula darah tetapi juga hipertensinya obesitasnya dan semua faktor risiko itu kita kenal dan kita kelola dengan baik dengan demikian mudah-mudahan komplikasi ke berbagai organ termasuk ke ginjal bisa dihindari atau bisa dicegah progresivitasnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada speaker kita yang luar biasa pada siang ini dokter Trijuli dan dokter Pringo yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua dalam pengelolaan pasien-pasien kita terima kasih saya tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih